semoga nanti malam kita eksplorasi di rumah kamar ini jalan dengan lancar tidak ada gangguan terima kasih sudah klik video ini tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis-gratis bukan sodako dengan subscribe kalian support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di lorong misteri bersama saya Hadi untuk survei tempat tipe pemakaman Mekar Asri baik baik pemirsa semua sekarang kita akan melosuri pemakaman umum disini termasuk ini banyak sekali ya dari agama Kristen ya disini pemakamannya itu terletaknya di daerah Panongan ini mungkin ini kuburan Citra ya kuburan Citra ya Citra Raya ini Cikupa ini disini banyak juga yang 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 ada yang Kristen dan ada yang Cina ya kuburan Cina kuburan Kristen sepertinya ini ada yang baru meninggal ya dari saudara baik teman-teman di siang hari ini cuaca sangat sejuk sekali Alhamdulillah tidak menuh hujan semoga nanti malam kita eksplorasi di pemakaman ini ini jalan dengan lancar tidak ada gangguan ini pemakaman ini cukup sangat 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 sekali luas ya ini bagian satunya ini untuk pemakaman ini dan masih ada jalan untuk sana untuk sana jalan ke sana untuk sana jalan ke sana kayaknya ini bagian khusus-khusus orang muslim ini disini memakaman ini ya bisa terlihat jelas disini untuk mat muslim disini untuk orang Cina ini kita akan lanjut ke jalan ke sana baik pemirsa semua sekarang saya akan survei di pemakaman umum Sekar Mekarbakti Mekarbakti baik pemirsa pemakaman umum ini terletak di daerah Panongan ya tepatnya di belakang Citra Raya Cikupa disini itu sangat sekali padat dari pemakaman muslim maupun non muslim Cina dan Kristen baik sekarang kita telusuri tempat ini tempat ini sangat sekali berdekatan dengan apa ya namanya pabrik dibilang pabrik gitu bukan home industry home industry baik dari sebelah kiri ada home industry dan disebelah kan juga ada home industry baik kita mulai untuk eksplorasi siang hari ini untuk persiapan di malam hari baik untuk teman-teman sebelumnya untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dan jika kalian mendengarkan hal-hal mistis atau mendengarkan hal-hal yang sesuatu yang aneh komen di bawah oke dan jika kalian juga melihat sesuatu yang membuat kalian aneh komen di bawah terima kasih untuk kerjasamanya mari kita eksplorasi siang hari ini di makam Mokarwakti ini baik kita lanjut untuk eksplorasi depan di sini hampir semuanya muslim tapi nanti kita akan kesana di sana itu ada yang nona muslim ada Cina maupun dan kristian ya di sini tepatnya itu letaknya emang amlom maaf tepatnya itu di daerah sini itu kayaknya seperti kebun ya banyak sekali pohon tapi tidak terlalu banyak rumput jadi kita santai untuk berjalan tidak mengkhawatirkan sesuatu yang tidak ingin terjadi semoga berjalan dengan baik untuk malam hari ini eksplor malam ini pemakamannya sangat luas ya pemirsa sangat luas luas sekalian kalian meninggalkan sesuatu pemirsa saya meninggalkan hal aneh di sini padahal di siang hari di sana itu ada masjid tapi yang di sini itu ada WC juga mungkin bagi yang untuk khusus di para ziarahnya ziarah kubur sangat luas sekali sangat luas sekali ini bagian yang keduanya nih nanti di bagian ke satu itu ada juga yang namanya makam umat kristiani sama China karena saya masuk ini di bagian lewat belakang makam bukan lewat depan gerbang ya tapi kita lihat terus-terus dulu yang pertama ini ya banyak sekali pemakamannya dan sangat luas sekali sangat luas sekali pemirsa beneran beneran sangat luas sangat sejuk sekali ya yang saya rasakan di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya pemirsa sangat-sangat luas sekali dibanding makam-makam yang sebelumnya yang kita eksplor ini sangat luas sekali sangat luas sekali kita telusuri lebih dalam kita telusuri agar kita menguasai pas pada saat di malam hari di sini sih cukup baik sangat baik tidak terlalu padat juga ya ternyata tapi cukup luas ya baik teman-teman jika kalian belum subscribe silahkan subscribe sekarang juga jangan lupa dengan video-video selanjutnya di channel Lorong Wisteri subscribe dan komen jika kalian mendengarkan hal sesuatu yang di sini terjadi komen di sini saya sendiri ya tidak ada siapa pun komen ya jika kalian mendengarkan sesuatu wow di sini sangat-sangat tua tapi walaupun kecil-kecil sih memang paunnya juga terlihat ya horror jika yang hai 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 Aduh saya sudah berkeningatan ini seperti olahraga hai 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 semoga disini hari ini kita mendapatkan eksistensi dari makhluk-makhluk halus makhluk gaib hai 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 Oke kita cek di sini apa ini Hai pemakaman atau Oh iya pemakaman ya pemirsa Hai pemakaman ini ditumbuhi dengan pohon ya bisa terlihat dengan seksama Hai makhluk ini ditumbuhi dengan pohon dan dibangun Hai seperti ini dipermanenkan Hai hehehe Oke kita lanjut kita lanjut eksplorasi Hai ya pemirsa wah lihat lihat ini pohonnya cukup besar sekali ya dan terlihat seperti berambut Hai terkesan horor ya pemirsa semua Hai sepertinya penunggu pohon ini ada penunggunya Hai tidak ada sesuatu ya ya mungkin pada saat-saat proses pengeditan terdengar sesuatu sini ada kompa air seperti ini buat tahu para penziarah untuk beruduh karena disini juga ada yang namanya pemakaman yang dikeramatkan sepertinya hai 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 terlihat dengan Hai sama semuanya ini lihat sini ada tiga dua lima Hai enam tujuh dan delapan sembilan ya sebilan makam ini Hai seperti dipermanenkan dan dijadikan pengkubuk ataupun seperti rumah lah ya kayaknya Oh ya nggak usah Ayo kita kembali ke tempat yang awal Ayo kita sudah eksplorasi semuanya dan kita coba persiapkan apakah ini baik untuk dieksplor Hai dan nanti kita coba untuk di malam hari Jangan lupa Hai dan jangan kemana-mana tetapi lorong istri Oke tunggu video-video kami untuk kalian semua para fans subscriber dan pemirsa semua yang berada di di rumah buat kerja maupun dimanapun anda berada kita tidak akan pernah bosan untuk mengeksplor pro-exploror tempat-tempat yang angker dan yang berbau mistis Oke mungkin cukup sekian eksplorasi siang hari ini dan kita akan lanjut di malam hari saya Hadi pamit undur diri dari tim lorong misteri sampai jumpa jangan jangan lupa like comment dan subscribe Oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hahaha 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 hahaha